Halo Sobat Gowes, jumpa lagi di channel Portal Sepeda Indonesia. Jadi setelah di video sebelumnya kita bikin unboxing dan ngerakit atau konversi e-bike, nah di part ketiga ini kita mau buat video tes ride-nya nih. Jadi buat yang belum nonton part sebelumnya silahkan nonton dulu. Nah e-bike ini kita coba dari kantor portal sepeda Jalan Pelajar Pejuang Bandung. E-bike ini sebelum kita tes, baterainya sudah dicas sebelumnya hingga full. Dalam tes ini, hampir tidak digowes sama sekali, karena kita mau ngetes seberapa kuat baterai dan tenaganya jika digunakan full mode, hingga mode 3 asisnya. E-bike ini cukup bertenaga bisa melaju hingga 40 km per jam tanpa dibantu kayuhan. Meski begitu, untuk pedal asisnya kurang bertenaga, jadi masih bertenaga digas. Untuk throttle hand gripnya, ini sama persis seperti sepeda motor, baik dari segi bentuk dan cara kerjanya. Jadi bukan ditekan tuasnya seperti e-bike merek lain, tapi digas. Meski bobot sepeda bertambah sekitar 9 kg setelah dikonversi menjadi e-bike, tapi untuk handling masih cukup lincah. Paling ketika kehabisan baterai saja yang merepotkan kalau harus dikayu manual tanpa bantuan baterai karena berat. Tapi hal itu bisa diantisipasi dengan mengisi baterai dengan full dan menyesuaikan jarak tempuhnya. Dan biarpun habis baterai tetap bisa dikayu meski berat. Menggunakan e-bike benar-benar membantu kita yang ingin berpergian dengan bersepeda tanpa kelelahan. Karena kecepatan kita akan bertambah saat menggunakan e-bike, jadi harap lebih fokus dan waspada saat bersepeda. Oh iya, meski menggunakan e-bike, tetap gunakan lajur sepeda, sebagai pemanfaatan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah. Hingga 2 km melaju dengan asis mode ketiga, baterai masih full dan kecepatan masih stabil. Nah ini bisa kita lihat perbandingan sepeda konvensional yang harus mengayu di jalan yang sama. Namun dengan e-bike kita tidak perlu mengayu. Jadi memang kita bisa lebih menghemat tenaga saat bepergian dengan e-bike. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat di jalan yang macet atau persimpangan, harap diperhatikan penggunaan mode asis agar tidak tiba-tiba loncat atau menabrak pengguna jalan lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan, baru jalan sekitar 3 km-an dari kantor, baterai dari e-bike ini sudah mati. Bahkan display-nya pun tidak bisa nyala, padahal baru habis satu strip saja baterainya. terima kasih telah menonton! Kenapa ya kira-kira? akhirnya kita loading sepedanya untuk balik lagi ke kantor. setibanya di kantor, kita coba cas, baru beberapa detik indikator baterai pada display sudah full. tapi lampu indikator pada chargernya masih merah yang berarti belum penuh pengecasannya. Jadi, itulah tes ride kita dengan e-bike rakitan ini, kemungkinan unit e-bike kit yang kita beli ini memang error. dan sudah kita komplain juga ke resellernya, jadi kita tinggal tunggu e-bike kit baru dan akan kita tes lagi seperti apa performanya. Oke Sobat Portal Sepeda, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, Salam Gowes!